Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'ala'ali wa sahabihi ad-juma'in. Amma ba'ad. Video ini merupakan video pertama pelatihan peningkatan kompetensi teknis bagi guru untuk sekolah dasar tingkat atas atau kelas atas dan guru sekolah dasar untuk kelas bawah yang diikuti oleh para guru dari wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Alhamdulillah pagi tadi masing-masing bapak dan ibu guru sudah mengikuti pembukaan, yang langsung dibuka oleh Ketua P2KP TK2, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu. Kemudian masing-masing tentunya bapak dan ibu guru juga sudah mengikuti pelatihan, briefing awal tentang Learning Management System atau LMS yang nantinya akan kita gunakan ketika bapak dan ibu guru mengikuti pelatihan ini. Sebagai informasi, pelatihan peningkatan kompetensi teknis ini kaitannya dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini diselenggarakan mulai dari tanggal 23, 24, 25, 27, dan 30 Mei tahun 2022. Dan untuk peserta, alhamdulillah tadi yang sudah bergabung, peserta pelatihan tadi yang sudah bergabung pada pembukaan, itu kurang lebih 350 bapak dan ibu guru di tingkat sekolah dasar, baik itu kelas atas maupun yang kelas rendah atau bawah. Tadi ketika pembukaan masing-masing dari tim asosiasi dosen Indonesia sudah memperkenalkan nantinya para narasumber yang terdiri dari dua unsur. Yang pertama dari unsur asosiasi dosen Indonesia, kemudian selanjutnya dari unsur Widya Iswara. Karena ini merupakan video pertama, mohon izin untuk memperkenalkan diri kepada bapak dan ibu guru semua. Nama saya Muhammad Sofyan Hadri. Sehari-hari saya bertugas selaku dosen pada program studi Minister Pendidikan Dasar pada Fakultas Ibu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Insya Allah nantinya akan membersamai bapak dan ibu guru selama kurang lebih lima hari ke depan, sampai dengan tanggal 30 Mei, untuk kita membahas tentang kurikulum merdeka, ataupun merdeka belajar kebijakan yang sesuai dengan amanah dari Mas Menteri Nadiem Makarim. Sebagai informasi, bapak dan ibu guru semua yang saya meluatkan, yang saya hormati, kegiatan pelatihan ini merupakan pelatihan yang diselenggarakan secara daring, secara online, full virtual. Maka harapannya ketika bapak dan ibu guru sudah mengikuti pembekalan, pelatihan tentang penggunaan LMS. Masing-masing bapak dan ibu guru sudah dapat bergabung ke dalam LMS, kemudian juga sudah dapat mengakses ragam materi, kemudian ragam modul yang akan kita gunakan selama pelatihan ini. Kemudian karena pelatihan ini merupakan pelatihan online, pelatihan daring, maka interaksi yang terjadi, selain melalui tata muka maya kita sesi sinkrana setiap harinya nanti, insya Allah bapak dan ibu guru juga akan mengerjakan ragam lembar kerja, tugas-tugas sesuai dengan fokus pelatihan kita tentang kurikulum merdeka, merdeka belajar. Kemudian hal lainnya, berkaca dengan pengalaman-pengalaman pada pelatihan-pelatihan sebelumnya, kaitannya dengan kurikulum merdeka, harapannya sekali lagi kami selaku narasumber, selaku fasilitator, sangat berharap kepada para peserta pelatihan, bapak dan ibu guru semua yang memikuti pelatihan ini, nantinya akan memiliki keseriusan, fokus ketika menikuti pelatihan, dan karena pelatihan ini sekali lagi merupakan pelatihan daring, tiap harinya yang akan kita lakukan tentunya merupakan diskusi dari hasil pembelajaran secara mandiri yang dilakukan oleh bapak dan ibu guru semua. Jadi harapannya nantinya pada pertemuan hari kedua, besok di hari selasa, masing-masing bapak dan ibu guru paling tidak sudah membaca konsep dasar, overview dasar, kaitannya dengan kurikulum merdeka. Sehingga diskusi kita nanti akan dapat dilangsung secara lancar, dan masing-masing sudah mempunyai basic, sudah mempunyai dasar, sudah memahami kaitannya dengan kurikulum merdeka, kemudian implementasinya, baik itu untuk guru SD di kelas atas maupun guru SD di kelas bawah. Itu saja mungkin sebagai video perkenalan, kemudian sebagai overview tentang pelatihan, dan pelatihan peningkatan kompetensi teknis kaitannya dengan kurikulum merdeka, yang diikuti oleh bapak dan ibu guru di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Sekali lagi jumlah peserta pada pelatihan ini ada sebanyak 350-an guru kurang lebih, yang nantinya terbagi menjadi 12 kelas. Jadi ada 6 kelas untuk SD kelas atas, kemudian ada 6 kelas untuk guru SD kelas bawahnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pertama ini. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum Wr. Wb.